Situasi SMP Negeri 2 Madiun di Jalan Haji Agus Salim, Kota Madiun nampak lengak. Hal ini dikarenakan pihak sekolah memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau daring untuk seluruh siswa. Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan 4 guru dan 2 siswa yang terkonfirmasi COVID-19. Kabit Kurikulum Pembinaan Bahasa dan Sastra Dinas Pendidikan Dindi Kota Madiun Selamat Hari Yadi menjelaskan, SMPN 2 diberlakukan daring karena sudah 2 kali ditemukan kasus COVID-19. Untuk itu pihaknya telah meminta kepada Kepala SMPN 2 Madiun untuk melakukan evaluasi, termasuk pendataan terhadap kontak arat guru maupun siswa yang terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk sekolah lain tetap akan dilakukan pemantauan. Juga ada informasi kalau ada tambahan beberapa orang guru dan beberapa siswa. Karena di SMP ini juga sebelumnya sudah pernah terjadi, maka antisipasi kami, kami tidak ingin kecolongan. Ini saya minta Kepala Sekolah untuk melakukan evaluasi, dan sementara ini biar mereka fokus pembajaran secara jauh. Masa ini supaya demi amannya siswa dan guru. Kita coba seminggu. Ya seminggu, nanti kalau seminggu ini belum habis, tetap kita evaluasi lagi. Jadi sebelum itu habis masanya, kita evaluasi lagi. Kita akan lihat anak dan guru ini selama turunan, nanti apakah ada pertumbangan yang baik dan sebagainya. Sementara itu, sesuai data dari Dinas Pendidikan Kota Madiun, tercatat enam sekolah ditemukan kasus COVID-19. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan secara ketat sangat penting diterapkan di lingkungan sekolah. Sementara jika guru ataupun siswa kurang enak badan, diharapkan untuk tidak mengikuti PTM. Chris Wanto, CTV, Madiun.